BAB 541 Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yu Etian. Plus matikan mengatur ulang, burung hantu dari 27 kota di Provinsi Yunan Selatan. Kumpulkan orang-orang, setidaknya lebih dari 10 ribu orang. Ada banyak ahli, ada juga empat kingkong, dan surah yang mengerikan adalah pelopor. Inilah kekuatan Li Tianyuan yang sebenarnya. Saudara-saudara, hari ini bukan hanya hari ketika saya Li Tianyuan membalaskan dendam anak angkat saya. Terlebih lagi, ini adalah pengumuman bahwa saya Li Tianyuan kembali ke Jianghu. Hari ini, saya Li Tianyuan akan mencuci Yunan Selatan dengan darah. Biarkan semua orang melihat siapa raja sebenarnya di Yunan Selatan. Dengan lambayan tangannya yang tiba-tiba, Li Tianyuan menunjuk ke arah Yunan Selatan dan berkata dengan marah, Saudara-saudara, bunuh. Cuci darah Yunan Selatan, cuci darah Yunan Selatan, cuci darah Yunan Selatan. Lebih dari 10 ribu orang ganas berteriak untuk membunuh Zentian. Demi gengsi, mereka tidak memilih untuk naik mobil, tetapi memilih untuk berjalan kaki. Padat, seperti belalang, menuju ke daerah perkotaan Yunan Selatan. Tidak heran seseorang pernah berkata bahwa jika Li Tianyuan benar-benar meluncurkan kekuatan, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Departemen Perang. Sekarang tampaknya kalimat ini sama sekali tidak salah. Pada saat yang sama, duduk di kursi pengemudi, Sue Chow menggosok tinjunya dan tidak sabar untuk berkata, Bos, kita harus mulai. Mereka semua datang. Katakan ya dulu, jangan terburu-buru bertarung dengan dewa pembunuh nanti. Biarkan aku bermain dengan saudaraku dulu. Yang suan bersandar di bagian belakang kursi dan tampak sedikit lesu. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Jangan panggil siapapun. Kita akan pergi sendiri nanti. Hah, Sue Chow menggaruk kepalanya. Konon katanya ada lebih dari 10 ribu orang di sana, dan ada beberapa ahli yang lebih ganas dari naga dan ular kemarin. Hanya kita bertiga, aku khawatir itu sedikit. Jika Sue Chow diizinkan untuk membawa tim elit yang terdiri dari 100 orang di tangannya, dia pasti memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Tetapi jika hanya mereka bertiga, meskipun Sue Chow memiliki keberanian, dia juga tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Dia bukanlah orang yang pemberani. Jika tidak, otak ini tidak dapat menjadi siswa paling elit di kamp pelatihan ini. Siapa yang bilang hanya kita bertiga yang pergi? Yang suan menjawab dengan santai. Sue Chow bertanya, Apakah saudara yang menemukan pembantu lainnya? Berapa banyak orang? Saudara yang? Kamu juga. Biarkan aku membawa saudara-saudaraku bersamaku. Yang suan mendengar kata-kata Sue Chow dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak mempercayaimu dan saudara-saudara itu. Apakah aku tidak tahu pasukan suansiku? Sue Chow mengangguk dan berhenti bicara. Meskipun aku sedikit tertekan di hatiku, apa yang dikatakan Jun Ho pasti ada artinya. Layang-layang ungu. Yang suan menoleh dan tersenyum pada purple kita yang duduk di kursi penumpang. Tenanglah sebentar dan berikan dua temanku seteguk sup. Itu bukan urusanku. Ada nada dingin samar dalam kata-kata Ziyuan, Aku tidak bisa memasukkannya dan mengeluarkannya dengan bebas. Jika mereka terlalu lemah, Aku tidak bisa menahannya. Yang suan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Purple kita layak membunuh dewa. Karakteristik terbesarnya adalah begitu dia bergerak, Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Faktanya, pasukan Suanzi tidak begitu gila. Selama musuh meletakkan senjatanya dan bersedia menyerah, Dia tidak akan membunuh. Tetapi selama Ziyuan keluar, Pasukan Suanzi tidak akan pernah memiliki tawanan. Di mata Ziyuan, Dia tidak pernah menangkap konsep ini. Selama itu adalah musuhnya, Apakah itu melawan atau meletakkan senjatanya dan menyerah, Itu pasti setumpuk mayat. Jadi di dunia yang gelap, Banyak orang bahkan merasa lebih mengerikan ketika mereka menyebut nama Ziyuan Daripada ketika mereka menyebut nama Yang Suan. Karena kekuatan Yang Suan kuat, Tetapi masih ada secercah vitalitas di depannya. Selama Anda tidak memiliki kebencian yang mendalam, Anda tidak bisa berlutut dan menyerah. Umumnya, Anda masih bisa bernapas. Tetapi jika lawannya adalah dewa pembunuh Ziwei, Yang Suan juga membunjuk Ziyuan lebih dari sekali. Di medan perang, Yang utama adalah mengalahkan lawan, Bukan membunuh. Jika caranya terlalu kejam, Musuh akan melawan hewan yang terperangkap, Tetapi itu akan menyebabkan beberapa masalah Yang tidak perlu bagi pihaknya sendiri. Tetapi Ziyuan tampaknya tidak tertarik dengan kata-kata ini. Kemudian Yang Suan memikirkan sebuah cara. Dia dan Ziyuan masing-masing memimpin tim untuk menyerang kedua kubu Dengan sedikit perbedaan kekuatan pada saat yang sama. Keduanya sepakat bahwa siapapun yang memimpin tim dengan korban lebih sedikit akan menang. Jika Yang Suan menang, Ziyuan harus mendengarkannya dan tidak bisa lagi bersikap kejam di medan perang. Namun jika Yang Suan kalah, Ia tidak dapat lagi membujuk Ziyuan. Kedua tim berangkat pada saat yang bersamaan. Untuk meminimalkan korban, Yang Suan melakukan banyak tipuan ke kubu lawan. Tujuannya hanya untuk menunjukkan kekuatannya dan membiarkan lawan mundur saat menghadapi kesulitan. Dan mengeluarkan kata-kata, Selama pihak lawan bersedia meletakkan senjata dan menyerah, Mereka dapat menyelamatkan nyawa mereka. Setelah beberapa kali bertukar kata, Pihak lawan tahu bahwa ia telah kalah, Jadi ia mengangkat tangannya dan menyerah secara langsung. Yang Suan hanya membayar harga yang kecil untuk korban dan menang dengan sukses. Kembali ke Daing, Yang Suan dengan percaya diri pergi mencari Ziyuan. Saya pikir ia akan menang, Tetapi data dari Ziyuan secara langsung membuat Yang Suan membelalakkan matanya. Tidak hanya tidak ada korban, Dan Ziyuan kembali dengan kemenangan pada hari ekspedisinya. Tidak mungkin, Yang Suan Ngin tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa kuat pasukan Suan Zi, Tidak mungkin menang dalam satu hari dengan kondisi tidak ada korban. Meskipun pasukan Suan Zi kuat, Lawannya bukanlah vegetarian. Tidak ada yang beruntung memiliki tempat duduk di dunia gelap. Oleh karena itu, Meskipun pasukan Suan Zi kuat, Mereka tidak akan pernah bisa mencapai data fiksi ilmiah seperti itu. Namun kebenaran membuat Yang Suan menutup mulutnya dengan jujur. Ziyuan sama sekali tidak saling bertarung. Setelah lawan tahu bahwa orang yang merekrut mereka kali ini adalah dewa pembunuh, Dia melarikan diri pada saat pertama. Agar tidak membiarkan Ziyuan mengejar mereka, Mereka tidak mengambil perlengkapan apapun, Termasuk semua senjata. Ziyuan bahkan tidak melihat bayangan manusia, Jadi dia langsung memenangkan kam tua yang telah berdiri di dunia gelap selama beberapa dekade. Sejak saat itu, Yang Suan tidak pernah mengatakan di depan Ziyuan bahwa dia seharusnya tidak begitu kejam di medan perang. Dua bunga, satu untuk masing-masing. Segala sesuatu itu relatif dan memiliki dua sisi. Kekejaman Ziyuan benar-benar tabu di medan perang. Sangat mudah untuk membiarkan musuh bertarung. Namun, kekuatan dan kekejaman Ziyuan, Ketika dia mencapai level tertentu, Lawan, apalagi perjuangan hewan yang terperangkap, Tidak berani melihat wajahnya secara langsung, Jadi dia berbalik dan melarikan diri. Tempat tidur, cantik. Pada saat ini, Sue Chow tiba-tiba berteriak di depan, Dan kedua matanya akan melompat keluar. Di depan mereka seperti dua kacang polong, Dua wanita dalam setelan hitam ketat, Tubuh dengan tubuh yang kuat, Wajah yang sempurna, Dan wajah yang sangat halus, Dan Dua wanita yang persis sama, Datang ke sini. Yang Suan tersenyum tipis, Apakah kamu menyukainya? Sue Chow menelan ludahnya, Itu hanya peri yang turun ke bumi, Berbaring di palung, Atau kembar. Yang Suan mempermainkan rasanya, Sebaiknya kamu menyapa mereka, Dan membiarkan mereka naik bas. Sue Chow menasihati dan tersipu, Aku tidak berani. Sayang sekali jika aku ditolak. Salah satu karakteristik Sue Chow adalah, Dia menasihati ketika dia melihat seorang wanita cantik. Jadi jelas seorang pria yang tinggi, Tampan, Dan spiritual masih standar lajang. Yang Suan tersenyum, Biarkan aku memanggilmu. Kemudian dia membuka pintu, Dan melambaikan tangan kepada putri kedua, Sambil tersenyum. Sepertinya kalian berdua membuat kemajuan yang bagus. Yang Suan hanya tahu dari nafas, Yang dipancarkan oleh kedua putri Skylark dan Begonia, Bahwa mereka telah banyak berkembang, Dalam ilmu pedang mereka akhir-akhir ini. Terima kasih atas pujianmu. Dua wanita, Satu di kiri dan satu di kanan, Duduk di sebelah Yang Suan. Tampaknya dia merasakan nafas dari barisan depan. Wajah kedua wanita itu sedikit membeku, Dan satu tangan tanpa sadar menyentuh pinggangnya. Kedua pedang mereka setipis sayap jangkrik, Lembut seperti jari, Dan keras seperti lumpur. Mereka melilit pinggang mereka saat tidak digunakan. Mereka tidak dapat dilihat dari penampilan mereka. Mereka semua merasakan bahaya dari barisan depan, Jadi mereka waspada sejenak. Kalian berdua tidak perlu gugup. Mereka berdua adalah temanku. Ini Ziyuan dan ini Sue Chow. Yang Suan memperkenalkan sambil tersenyum. Kamu, kamu, halo. Ketika Sue Chow melihat wanita cantik itu, Dia tergagap lagi. Ziyuan hanya mengangguk sedikit dan menyapa. Skylark Begonia tidak memiliki ekspresi. Mereka tidak banyak berhubungan dengan dunia luar Sejak mereka masih muda. Kemudian, mereka berlatih pedang secara terpisah, Dan pemahaman mereka tentang kecanggihan manusia dan duniawi hampir nol. Dalam arti mereka, Mereka hanya perlu bertanggung jawab atas Yang Suan dalam kehidupan ini. Sue Chow menyetir. Yang Suan berkata, Tidak menunggu bantuan. Sue Chow bertanya, Yang Suan tersenyum, Bukankah ini sudah ada di sini? Hah, Sue Chow tercengang. Hanya mereka berdua. Menurut pendapat Sue Chow, Penolong Yang Suan mungkin adalah tim lain. Tidak peduli seberapa buruknya, Pasti setidaknya ada selusin pemain bagus. Namun, Tanpa diduga, Itu hanyalah wanita lemah lainnya. Namun, Inilah yang dikatakan Jun Ho. Dia tidak dapat terus bertanya lebih banyak. Dia menginjak gas dan mengemudikan mobil menuju pinggiran kota. Dalam perjalanan, Ziyuan tampaknya melihat pikiran Sue Chow Dan jelas membenci kedua wanita itu. Namun, Ziyuan tidak berbicara, Hanya tersenyum tipis. Ziyuan adalah pria kuat teratas di dunia. Dia telah menanyakan bau aneh dari putri keduanya. Faktanya, Bahkan Ziyuan sedikit waspada sejak putri keduanya muncul. Di antara yang kuat, Napasnya imajinatif. Ziyuan tahu betul bahwa Sue Chow sudah sangat baik, Tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dibandingkan dengan kedua wanita ini. Di sisi lain, Dipimpin oleh Li Tianyuan, Lebih dari 10 ribu orang, Uyang menuju ke daerah perkotaan. 20 burung hantu besar di Yunan Selatan diam-diam menyambut orang-orang mereka. Anda harus melakukan yang terbaik untuk memasuki kota kali ini. Ini adalah kesempatan terbaik untuk tampil baik di hadapan Lord Tianyuan. Begitu keberuntungan datang di mata Tuan Tianyuan, Kehidupan harus lepas landas. Jadi semua orang bekerja keras dan membunuh di mana-mana. Tuan Tianyuan, Ada mobil yang menghalangi jalan. Pada saat ini, Beberapa saudara muda yang bertugas membuka jalan bergegas datang untuk melapor. Siapa yang begitu berani? Li Tianyuan mengerutkan kening. Apakah Anda masih perlu melaporkan masalah sekecil itu? Saya menabrak orang dan mobil. Hari ini, Saya Li Tianyuan keluar dari gunung, Tidak peduli siapapun yang menghalangi jalan. Pada saat ini, Mata Li Tianyuan benar-benar merah. Selama menghalangi jalan, Bahkan orang yang lewat yang tidak bersalah akan mati di bawah pisau jagalnya. Lepaskan aku, Burung hantu yang paling dekat dengan Li Tianyuan, Takut kesempatan itu akan dirampas, Bergegas maju dengan lebih dari selusin pemain bagus. Setelah beberapa saat, Saudara muda lainnya bergegas melapor. Tidak, Tuan Tianyuan, Saudara Liu. Saudara Liu, Mereka semua terbunuh. Apa? Wajah Li Tianyuan membeku dan mempercepat langkahnya bersama orang-orang. Tidak jauh di depan, Ada sebuah SUV hitam terparkir. Ada seorang pria bersandar di bagian depan mobil, Tangannya melingkari dada, Dan ekspresinya tampak sedikit lesu. Di sebelahnya, Ada seorang pria muda lain dengan sosok yang kuat dan fitur wajah yang tampan, Memegang sebatang rokok secara miring dan menatap mereka dengan jenaka. Di samping mereka, Ada tiga wanita cantik yang menakjubkan. Dua mengenakan pakaian ketat hitam dan satu mengenakan rok ungu tua. Di samping mereka tergeletak selusin tubuh yang masih mengepul. Yang mengesankan, Itu adalah burung hantu yang baru saja mengajukan diri, Dan lebih dari selusin saudara muda yang dibawanya bersamanya. Siapa kamu? Kata Li Tianyuan dengan suara yang dalam. Yang Suan dengan lembut mengangkat matanya, Menatap Li Tianyuan dari atas ke bawah, Dan berkata dengan samar, Apakah kamu Li Tianyuan? Lancang, Seorang pria di sebelah Li Tianyuan memarahi, Kamu bisa langsung menyebut tabu Tuan Tianyuan. Kemudian dia mengangkat pisau dan bergegas maju. Li Tianyuan mengangkat tangannya, Menatap Yang Suan untuk waktu yang lama, Mengatupkan giginya dan berkata, Apakah kamu yang Suan? Lancang, Sui Chou belajar dari penekanan pria itu tadi dan bermain dengan Li Tianyuan. Tabu kakak laki-lakiku tidak bisa disebut langsung oleh anjing sepertimu. Ledakan, Begitu dia mengatakan ini, Sekelilingnya meledak dalam sekejap. Rasa membunuh yang kuat menyebar kemana-mana, Tanaman di dekatnya bergetar dan berderak, Dan udara dipenuhi dengan depresi yang kuat. Beraninya ada orang di dunia ini berbicara kepada Li Tianyuan seperti itu. Wah, Kamu harus membayar untuk apa yang kamu katakan. Sekelompok burung hantu tak kuasa menahan diri untuk tidak maju ke depan. Ledakan, Pada saat ini, Roh yang kuat tiba-tiba menyingkirkan mereka. Kempat Bu Chi King Kong berkata, Jika kamu menghina Tuan Tianyuan, Kamu harus dihukum, Tetapi ini bukan giliranmu. Setelah itu, Kempatnya bergerak maju bersama. Salah satu menunjuk ke Yang Suan, Di antara kita berempat, Pilih salah satu. Yang Suanen tidak repot-repot menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan mengirim pesan kepada Sunan. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, Mereka mengirim pesan dan mengobrol setiap hari. Sui Chow di sebelahnya melangkah maju, Menatap keempat orang itu dengan jijik dan berkata, Kalian berempat ayam dan anjing lokal tidak layak untuk kakak laki-lakiku. Kalian berempat bersama. Kemudian dia mengaitkan jarinya ke keempat orang itu, Dan aksinya sangat provokatif. Layang-layang ungu di belakangnya berbisik, Jangan meremehkan musuh. Keempat orang ini tidak dapat dibandingkan dengan dua orang tua kemarin. Sui Chow menoleh dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, kemarin aku sengaja bermain game. Sekarang, kebetulan aku ingin membuktikan kepadamu bahwa Sebagai kamp pelatihan tentara Swansea, Elit terbaik di sesi siswa ini sama sekali bukan nama palsu. Ziyuan mengangguk pelan, Jika kamu bisa mengakhiri pertempuran dalam semenit, Aku bisa mempertimbangkan untuk memenuhi permintaanmu. Sial, ini, benar. Sui Chow sangat gembira dan berseru. Keempat King Kong yang tidak jauh dari sana begitu marah Sehingga ingin memecahkan mata dan sudut mata mereka. Nak, bunuh dirimu. Keempat King Kong itu meledak dan menghentakkan kaki mereka ke tanah pada saat yang bersamaan. Ledakan, dengan suara gemuruh, Seluruh tanah bergemuruh dan bergetar, Seperti gempa bumi yang dahsyat. Pada saat yang sama, Keempat orang itu kemudian melakukan serangan mendadak ke arah depan. Tumbuhan dan kerikil di sekitarnya tertiup oleh bau yang kuat, Dan udara terkoyak oleh kekuatan itu, Membuat derit yang mengerikan. Semua orang bodoh. Sebelumnya, Aku hanya tahu bahwa keempat King Kong itu sangat kuat. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan begitu kuat. Tidak kuat lagi. Mengerikan, Ada empat orang di sini. Mereka adalah empat binatang buas kuno. Belum lagi pihak lain adalah seorang manusia. Bahkan jika ada ribuan pasukan, Diperkirakan mereka harus didorong hingga rata oleh kekuatan arogan dari empat King Kong. Semua orang menantikan apa yang akan terjadi pada anak laki-laki pihak lain. Apakah tidak ada kabut darah dalam sekejap? Hanya dapat dikatakan bahwa anak laki-laki itu benar-benar beruntung. Terlalu murah baginya untuk menghina Lord Tianyuan begitu banyak dan membiarkannya mati dengan mudah. Tinju dari empat King Kong datang. Sebuah kekuatan, Tiba-tiba terbagi menjadi empat. Mereka menyerang Sue Chow dari empat arah Tenggara dan Barat Laut. Semua orang menarik napas lagi. Tampaknya mereka masih meremehkan kekuatan keempat King Kong. Mereka bukan hanya kekuatan kasar. Perubahan halus seperti itu langsung menyeger semua arah lawan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Ada perubahan halus yang tersembunyi. Apakah ada orang yang lebih kuat dari mereka di dunia ini? Pada saat berikutnya, Kempat kekuatan tiba-tiba menyatu. Ledakan Ledakan gemuruh membuat gendang telinga orang-orang membengkak. Ah, pada saat yang sama, Terdengar beberapa lolongan. Ketika semua orang bereaksi, Mereka semua bodoh. Setelah pukulan ini, Kempat King Kong tiba-tiba terbang mundur ke empat arah. Salah satu lengan mereka, Dari bagian bawah siku, Terguncang hingga berkeping-keping daging. Kelihatannya sangat terguncang. Namun, Bocah dari pihak lain menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, Seolah-olah dunia telah menguap. Kempat kepala babi kalian terlihat seperti babi. Apakah otak kalian seperti babi? Tiba-tiba, Suara samar terdengar dari udara. Semua orang menatap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Aku melihat Bocah dari pihak lain. Aku tidak tahu kapan dia melompat ke cabang pohon besar di sebelahnya. Bahkan jika kamu jelek dan rendah diri, Kamu tidak perlu melukai dirimu sendiri. Tubuh Sue Chow ringan dan mengambang, Jatuh dengan lembut dari cabang-cabang ke tanah, Ringan dan cerdas seperti daun yang jatuh. Sudut-sudut mulutnya dipenuhi dengan radian yang sangat menarik. Semua orang bereaksi. Baru saja, Keempat King Kong menyegel empat arah Tenggara dan Barat Laut. Tapi, Namun, Bocah itu melompat langsung ke sini. Kekuatan keempat King Kong meraung bersama dan melukai dirinya sendiri secara langsung. Sudut mulut yang suan di sebelahnya membentuk lengkungan yang menguaskan. Harus saya katakan bahwa keterampilan Sue Chow membuatnya menatap Sue Chow lagi. Tampaknya dia layak menjadi siswa elit terbaik di kamp pelatihan ini. Dengan kemampuan reaksi dan pikirannya, Dia dapat dengan mudah menghadapi lawan yang setara dengannya. Pada saat yang sama, Yang Suan juga menoleh dan menatap layang-layang ungu di sebelahnya. Meskipun Ziyuan masih dingin, Matanya memancarkan sedikit rasa terima kasih. Tampaknya Sue Chow diberkati. Ziyuan tidak akan menerima murid dengan mudah. Hasil dari empat King Kong, Yang terluka oleh kekuatan mereka sendiri sudah terbukti dengan sendirinya. Mereka dengan mudah dibunuh oleh Sue Chow. Sisi litian Yuan meledak sekaligus. Semua orang tidak lagi memiliki suasana arogan dan mendominasi seperti sebelumnya. Di babak pertama, Kempat King Kong telah terbentuk. Sue Chow menunjuk litian Yuan dengan provokatif. Siapa yang akan mati selanjutnya? Kali ini, Tidak ada yang berani berteriak untuk berdiri. Meskipun 20 burung hantu besar itu ingin memberikan kontribusi, Prasyaratnya adalah melindungi hidup mereka terlebih dahulu. Wah, harusku katakan, Kamu memang punya dua kuas. Hanya litian Yuan yang tidak berubah. Jadi, Aku bisa memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan pukul kepalaku tiga kali. Aku tidak hanya tidak bisa mengejar tanggung jawabmu, Tetapi juga menerimamu sebagai anak angkat. Begitu litian Yuan mengatakan ini, Dia langsung menarik rasa iri banyak orang di dekatnya. Semua orang iri pada Sue Chow. Orang ini sangat beruntung karena menghina Tuan Tian Yuan dan membunuh empat King Kong. Tuan Tian Yuan tidak hanya tidak menyelidiki, Tetapi juga memberinya kekayaan yang begitu besar. Sue Chow tersenyum, Menatap litian Yuan dan berkata dengan ringan, Baiklah, Kamu berlutut dan pukul tiga ratus kepala untukku. Aku dapat mempertimbangkan untuk menganggapmu, Sebagai cucu yang kering dan menjilati sepatuku di masa depan. Hiis, Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang menarik nafas. Tetapi lebih banyak orang yang bahagia di mata mereka. Jika orang ini benar-benar menjadi anak angkat litian Yuan, Sebagian besar sumber daya di wilayah Provinsi Yunan Selatan harus jatuh ke tangannya. Litian Yuan sedikit berkedut di sudut mulutnya dan tampak pucat. Tampak seperti orang kusta yang sakit. Kali ini, dia benar-benar marah. Shuro, Li Tianyuan berteriak. Dengan ledakan ini, Rasa sesak nafas yang sangat tertekan dan bau darah yang pekat di udara muncul lagi. Semua orang tahu bahwa bocah ini telah membuat Litian Yuan benar-benar marah. Sura adalah kartu truf mereka, Yang setara dengan melawan Tuan Tanah. Li Tianyuan langsung menemui Raja dan meledakkannya. Semua orang mundur dua langkah bersama. Mereka tahu apa maksud Sura. Jika Anda membunuh mata merah, mungkin mereka juga akan terlibat. Kerumunan secara otomatis terbagi, dan semua orang diam secara kolektif. Seorang pria, pucat seperti kertas dan tampak sakit, berjalan maju perlahan dengan kepala tertunduk dan topi di lidahnya. Di dalam tubuhnya, tidak ada aura dari keempat kingkong. Sebaliknya, aura itu senyap seperti ular berbisa yang merayap di rerumputan. Namun, semua orang tahu betul apa hasil dari pihak lawan di saat berikutnya. Jika keempat fajra adalah penguasa di antara para penguasa, maka Sura adalah dewa di atas. Keduanya tidak berada di level yang sama. Bahkan jika keempat kingkong bergandengan tangan dan menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat menahan setengah kekuatan dari satu tangan Sura. Keceriaan dan penghinaan Sue Chao Gang di matanya juga perlahan menghilang. Sebaliknya, itu adalah martabat yang sangat represif. Pupil matanya bahkan tanpa sadar menyusut menjadi bentuk jarum. Ini adalah reaksi naluriah makhluk dalam bahaya yang ekstrim. Dia bisa merasakan ketakutan yang tampaknya datang dari lubuk hatinya hanya melalui napas Sura, yang seperti ular berbisa yang merayap di rerumputan. Kaka, Sue Chao mengepalkan tinjunya erat-erat, dan persendiannya meledak menjadi suara berderak. Pada saat yang sama, garis-garis ototnya membengkak dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, kulitnya tiba-tiba menjadi halus dan putih, bahkan berkilau, seperti marmer putih tanpa cacat. Sue Chao tidak berani meremehkan musuh kali ini. Jika dia ingin melakukan pukulan pertama, dia akan melakukan yang terbaik. Mengenakan topi dengan lidah bebek dan sedikit menundukkan kepalanya, Sura masih berjalan perlahan ke sisi ini. Langkahnya ringan, seperti kepingan salju yang jatuh di rumput. Namun setiap langkah seperti menginjak hati Sue Chao. Tubuh Sue Chao, seperti marmer putih, mulai mengeluarkan keringat. Jarak di antara mereka semakin dekat. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, jarum-jarumnya dapat terdengar. Semua orang merasakan rasa tertekan, seperti sumbu yang terbakar, yang dapat meledakkan bom nuklir dengan daya rusak yang tak terukur kapan saja. Minum. Ketika jarak antara kedua belah pihak sekitar 5 meter, Sue Chao tiba-tiba berteriak. Dia tidak dapat lagi menahan tekanan ini. Jika dia terus seperti ini, dia tidak perlu menunggu pertarungan, dan dia akan kalah. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, aroma yang ringan dan elegan tiba-tiba muncul di belakangnya. Ditemani oleh sosok ungu, melayang di depan Sue Chao. Kamu bukan lawannya. Layang-layang ungu itu berbisik. Sementara itu, Sura tiba-tiba bergerak. Bersiul. Raungan panjang yang tajam, seperti raungan roh-roh jahat di neraka. Tubuh ringan Sura tiba-tiba meledak menjadi kekerasan. Tangan kirinya membekukan pisau, berubah menjadi bayangan sisa, dan bergegas maju. Bau darah di udara lebih kuat, bahkan dengan kilau merah darah yang samar. Momentum keempat kingkong tadi, dibandingkan dengan Sura, hanyalah lalat yang terbang dan celah di antara peluru yang terisi. Layang-layang ungu itu tanpa ekspresi. Berdiri dengan tenang di tempat, segar dan anggun, seperti wanita lembut dalam gulungan bunga kuno. Hati-hati, Sue Chow di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia tahu kekuatan monster itu dengan sangat baik. Dia tidak takut bahwa dewa pembunuh tidak dapat saling mengalahkan, tetapi dewa pembunuh membenci musuh. Silakan merokok. Yang Suan tiba-tiba memberikan sebatang rokok seperti Sue Chow dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya pemahamanmu tentang idolamu perlu ditingkatkan. Dari awal hingga akhir, Yang Suan memiliki ekspresi santai. Aku bahkan merasa bosan, baik itu keempat kingkong atau orang aneh yang menyebut dirinya Sura. Jika di dunia sekuler, dia pasti ahli teratas. Namun, mereka menghadapi layang-layang ungu. Dewa pembunuh, salah satu dari tujuh pemimpin pasukan Suan Xi, tidak akan berada di dunia gelap jika dia harus bekerja keras untuk menghadapi antek kecil. Ketika Sura kurang dari 2 meter dari Ziyuan, Ziyuan tiba-tiba mengangkat pergelangan tangannya. Kemudian, Sura tiba-tiba tampak berada di bawah mantra tubuh tetap. Dia tiba-tiba tetap di tempatnya dan terus menggerakkan tangan kirinya ke depan. Semua ini begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak dapat memahaminya. Namun hati Litianyuan tiba-tiba dipenuhi dengan pertanda buruk. Sura, apa yang kamu lakukan? Bunuh mereka. Litianyuan berteriak keras. Namun, Sura tetap tidak bergerak. Detik berikutnya, garis merah yang sangat tipis dari dahi Sura tiba-tiba menyebar ke bawah. Kemudian, dengan bunyi klik pelan, tubuh Sura tiba-tiba terbelah menjadi dua dan terbelah di kedua sisi. Ledakan, semua orang bodoh. Litianyuan sangat terkejut sehingga dia menggoyangkan kakinya sejenak sehingga dia hampir jatuh tanpa berdiri tegak. Penonton terdiam, tampaknya bahkan udaranya tenang. Teroris Sura yang keras dan tidak terduga dan tak terkalahkan di hati semua orang telah diremehkan sedetik pun. Dan itu masih merupakan cara yang sangat kejam. Dibandingkan dengan dua bagian tubuh Sura yang terbelah, yang lebih menakutkan adalah tidak ada yang bisa melihat bagaimana wanita itu melakukannya. Bahkan di tangannya, dia sama sekali tidak melihat. Senjata, Pop, Litianyuan tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri. Biarkan rasa sakit yang parah merangsangnya untuk pulih. Jangan takut. Litianyuan berkata dengan keras, tidak peduli seberapa kuat mereka. Hanya ada beberapa orang, dan kita memiliki lebih dari 10 ribu orang. Satu meludah dan menenggelamkan mereka. Semua orang mendengarkan perintah dan memberi mereka hadiah hari ini. Jika ada yang membunuh orang-orang ini, aku Litianyuan bersedia berbagi dunia di Yunan Selatan dengannya. Pasti ada seorang pemberani di bawah hadiah yang berat itu. Tampaknya ini benar. Burung hantu ini, yang tadi gemetar ketakutan, segera membangkitkan semangat juang mereka ketika mereka mendengar empat kata untuk membagi Yunan Selatan secara merata. Ya, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, hanya ada beberapa orang. Di pihak mereka, meskipun pertempuran pertama dikalahkan, masih ada lebih dari 10 ribu orang. Saudara-saudara, cepatlah. Seekor burung hantu besar melesat keluar dan bergegas dengan ratusan orang di bawah tangannya. Wajah si Yunan masih setenang air. Ketika pihak lain itu dekat dengannya, tubuhnya tiba-tiba melompat. Dengan lompatan lembut, dia setidaknya berada dua meter di atas tanah. Kemudian, tubuhnya berputar dengan lembut di udara. Riak napas ungu samar segera beriak ke depan. Sua, ratusan orang yang bergegas seperti gandum musim bugur dalam sekejap, menghadap ke belakang sampai akhir. Setiap orang yang jatuh ke tanah memiliki garis merah yang sangat tipis di lehernya, dan matanya terbelalak, penuh keterkejutan dan tak terbayangkan. Ziyuan baru saja membunuh ratusan orang dengan satu gerakan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari dewa pembunuh yang terkenal dari pasukan Suanzi. Ziyuan, aku akan menyerahkan sisanya kepada temanku. Yang Suan berkata dengan samar di belakangnya. Pada saat yang sama, Skylark dan Begonia mengeluarkan dua buah perangkat lunak dari pinggang mereka dan berubah menjadi dua bayangan sisa dan bergegas menuju kerumunan. Sua, hanya gerakan pertama, adalah perak yang berkedip di seluruh langit. Kemana cahaya itu pergi, kerumunan itu jatuh seperti gandum. Bahkan mata Ziyuan sedikit terkejut. Apakah ini dua roh pedang? Ziyuan melihat sekilas bahwa jika bukan karena roh pedang, dia tidak akan pernah memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi di dunia. Yang Suan tersenyum tipis, kemajuan mereka selalu lebih cepat dari yang kuharapkan. Kali ini Yang Suan secara khusus memanggil Lark dan Begonia untuk dua tujuan. Salah satunya adalah ilmu pedang mereka, yang telah mencapai tingkat yang sempurna dan perlu disempurnakan dan ditingkatkan dengan membunuh. Kedua, Yang Suan ingin melihat bagaimana kekuatan mereka telah meningkat sejak mereka mengajari mereka ilmu pedang yang luar biasa dalam video terakhir kali. Hasilnya di luar imajinasi Yang Suan. Dengan ilmu pedang mereka saat ini, jika mereka bergandengan tangan, saya khawatir Ziyuan harus bertahan untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, kedua wanita itu akan terus meningkat selama beberapa tahun, dan bahkan Yang Suan tidak dapat memperkirakan keadaan teroris seperti apa yang akan mereka capai saat itu. Di hadapan ilmu pedang Begonia Skylark yang tak tertandingi, lebih dari 10 ribu orang itu tidak dapat lagi digambarkan sebagai seekor harimau yang berubah menjadi seekor domba. Tepat untuk menggunakan empat kata, api membakar padang rumput. Li Tianyuan jatuh ke tanah dengan lutut yang lembut. Dia tahu betul bahwa dia sudah tamat kali ini. Saya hanya punya satu permintaan. Li Tianyuan berbicara perlahan. Nada suaranya jauh lebih tua dan dia tidak lagi mendominasi. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk bertanya kepada kami? Sue Chow tersenyum dingin dan mengangkat tangannya untuk memberi Li Tianyuan pengertian. Biarkan dia mengatakannya. Yang Suan berkata dengan lemah. Sue Chow mendengus dingin, jika kamu kentut, jangan katakan padaku sesuatu yang tidak berguna. Li Tianyuan menatap Yang Suan dan bertanya kata demi kata, aku ingin tahu siapa kamu. Apa yang baru saja terjadi jauh melampaui pemahaman Li Tianyuan tentang dunia. Dia pikir dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi di hadapan orang-orang ini, dia bahkan bukan ayam lokal dan anjing genteng. Jadi dia terutama ingin tahu siapa pihak lain itu. Yang Suan tersenyum main-main dan mengangguk lembut, katakan padanya. Saat Li Tianyuan memejamkan mata, sudut mulutnya terangkat. Tidak ada rasa takut akan kematian, atau tidak rela membiarkan hidup berakhir seperti ini. Setelah mengetahui identitas asli pria itu, Li Tianyuan tampaknya menganggap kematian sebagai hal yang wajar. Jika dia dapat dibangkitkan, jika seseorang bertanya kepadanya bagaimana dia meninggal, dia akan mengatakan bahwa dia mati dengan bodohnya sendiri. Dia telah mengancam berkali-kali untuk meratakan Yunan Selatan dan memotong pria itu ribuan kali. Setelah mengetahui identitas aslinya, dia benar-benar merasa bahwa dia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot di dunia. Dalam perjalanan kembali, Sue Chow linglung sepanjang jalan. Dia tampaknya memiliki banyak kata untuk diucapkan, tetapi setiap kali dia hanya ingin membuka mulutnya, dia menelannya kembali. Hanya ada satu kesempatan, jika kamu melewatkan desa ini, kamu tidak akan memiliki toko ini. Yang Suan tersenyum dan dapat menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Sue Chow menggelengkan hatinya, menoleh ke arah layang-layang ungu di sebelahnya dan berkata, Dewa pembunuh, Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya mengalahkan keempat pria botak itu dalam satu menit, saya dapat menjanjikan permintaan apapun. Apakah itu masuk hitungan? Ziyuan duduk di kursi penumpang. Dia lembut dan anggun. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, saya yakin tidak seorang pun di dunia ini akan berpikir betapa mengejutkannya cara wanita lembah kosong dan anggrek ini. Meskipun Anda sedikit pintar, saya tetap menepati janji saya. Jika Anda memiliki persyaratan, katakan saja, selama saya bisa melakukannya. Layang-layang ungu itu berbicara dengan samar. Baru saja dia dapat melihat bahwa meskipun kekuatan keempat King Kong itu benar-benar tidak sebaik Sue Chow. Tetapi Sue Chow masih memiliki beberapa kesulitan untuk mengalahkan keempatnya dalam satu menit. Alasan mengapa dia dapat melakukannya bukanlah kekuatan Sue Chow melainkan otak hantunya. Ketika keempat King Kong melancarkan serangan ganas padanya, dia tidak menghindar atau memilih untuk memukul dengan keras, tetapi membiarkan serangan keempat orang itu saling melukai dengan sempurna. Sue Chow sangat gembira. Dia ingin membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia menelan kembali kata-katanya. Dewa pembunuh, aku berhutang ini padamu dulu, oke. Sue Chow berkata, kesempatan ini terlalu langka bagiku. Aku tidak ingin menyianyikannya seperti ini. Beri aku waktu dan aku akan memberitahumu ketika aku mengetahuinya. Ziyuan tidak berbicara, jadi dia menurut. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Yang Suan melotot ke arah Sue Chow. Sebenarnya, aku cemburu. Aku pikir aku adalah bos pasukan Suan Xi. Sue Chow tidak melihat betapa dia memuja di depannya. Ziyuan, kapan kamu akan kembali? Yang Suan bertanya. Ziyuan dengan lembut mengusap seutas tangan batu darah di pergelangan tangannya. Aku akan pergi setelah pameran selesai. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengirimu. Biarkan Sue Chow yang mengirimu. Tunggu. Ziyuan tiba-tiba berkata, ada yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, ada apa? Silakan. Yang Suan merasa bingung dan jarang melihat. Ziyuan berwajah serius. Sebenarnya, saat dia datang ke Yunan Selatan dari Ziyuan kali ini, Yang Suan selalu merasa ada yang tidak beres dengannya. Di antara alis dan matanya, dia selalu tampak khawatir. Namun, Yang Suan tidak pernah bertanya. Dia tahu betul karakter Ziyuan. Jika dia tidak mengambil inisiatif, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk bertanya. Malam ini, hasil kompetisi pameran akhirnya akan diumumkan. Pada saat itu, aku harap kamu memperhatikannya. Kata Ziyuan. Baiklah, oke, aku akan menonton siaran langsungnya di malam hari. Yang Suan menganggu, tetapi dia selalu merasa sedikit aneh. Ziyuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Malam itu, berita utama surat kabar dan media besar semuanya adalah berita tentang keruntuhan Li Tianyuan. Namun, semua berita mengatakan bahwa Li Tianyuan dimusnahkan oleh puluhan ribu penjaga yang dikirim oleh Departemen Perang. Berita ini membuat semua orang di Yunan Selatan bertepuk tangan. Kamar dagang runbang jatuh. Keluarga Ziyuan juga jatuh. Sekarang Li Tianyuan juga hancur total. Ketiga tumor ganas yang telah lama merugikan Yunan Selatan akhirnya dibersihkan sepenuhnya. Kedamaian akhirnya kembali ke Yunan Selatan. Semua orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas lagi dan tidak akan lagi diganggu oleh ketiga tumor ganas ini. Malam itu, warga yang bersemangat turun ke jalan satu demi satu, menabu gong dan genderang, terpesona oleh kembang api, dan seluruh kota lebih bahagia daripada tahun baru. Teknologi Guoshan akhirnya bisa bernapas lega kali ini. Sejak itu, mereka tidak memiliki ancaman di Yunan Selatan. Berhenti sebentar, dan hasil akhir permainan akan diumumkan. Qin Feng dan yang lainnya makan hotpot dan minum sampahnya dan berkumpul di depan TV dengan semangat tinggi. Malam ini, selain merayakan kehancuran total, tiga gunung, mereka juga menunggu hasil yang sangat diharapkan. Pameran yang diadakan di Yunan Selatan adalah kompetisi melukis paling penting di dunia. Hampir semua pelukis top dari seluruh dunia berkumpul di Yunan Selatan. Semua orang menyaksikan hasil akhir pertandingan. Di seluruh dunia, stasiun-stasiun televisi besar menyiarkan pengumuman akhir hasil kompetisi. Kali ini, ada hampir ribuan peserta dari berbagai sekolah lukis dan pelukis papan atas di seluruh dunia. Namun pada akhirnya, hanya sepuluh yang terbaik yang akan dipilih. Dengan kata lain, dari ribuan peserta, hanya sepuluh lukisan yang dapat ditampilkan di depan orang-orang di seluruh dunia melalui televisi. Dengan pengumuman keras dari pembawa acara, jawaban akhir mulai terungkap. Lukisan kesepuluh adalah lukisan cet minyak yang realistis. Begitu gulungan dibuka, penonton di seluruh dunia meledak. Lukisan cet minyak ini, dari semua sudut, tidak dapat menemukan cacat sama sekali. Karya yang begitu sempurna hanya dapat menempati peringkat kesepuluh. Penulis lukisan cet minyak juga langsung melempar kursinya dan menjadi marah pada pemandangan itu, mencelah ketidakadilan kompetisi. Tetapi ketika gambar tempat kesembilan dibuka, dia menutup mulutnya. Itu adalah lukisan cet air barat. Meskipun tidak termasuk dalam sekolah yang sama, itu jelas lebih baik daripada dia dalam semua aspek. Gulungan dibuka satu demi satu. Pemirsa di seluruh dunia di depan TV juga menikmati pesta visual yang luar biasa. Hadirin sekalian, momen yang mengasyikkan telah tiba. Sekarang, tolong tahan nafas dan mari kita lihat lukisan macam apa yang dapat mendominasi pameran lukisan tingkat tertinggi di dunia ini. Dengan pengumuman yang mengembirakan dari pembawa acara, beberapa anggota staf naik ke panggung dengan hati-hati memegang gulungan gambar. Hadirin sekalian, tolong jangan berkedip. Cara menghargai lukisan ini juga berbeda dari lukisan biasa. Ketika ada celah dalam, gambar, gambar itu telah memulai ekspresinya. Sekarang, tolong tahan nafas dan saksikan karya yang mengejutkan ini bersama-sama. Salah satu pelukis top dunia secara pribadi meluncurkan pernyataan ini. Di bawah tatapan semua orang, bulungan itu sedikit terangkat. Bagian pertama yang terekspos mengejutkan mata semua orang. Itu sedikit merah. Tapi sedikit merah ini sama sekali bukan merah biasa. Bahkan di dunia ini, kita tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan warna merah yang aneh ini. Tapi di seberang layar, Anda dapat merasakan darah kental dan sesak nafas yang sangat represif. Tampaknya gambar ini mengandung api penyucian paling berdarah di seluruh alam semesta. Kemudian porosnya terus ke atas. Darah kental dan penggundulan hutan lebih intens. Ketika gulungan itu digulung hingga setengahnya, bahkan banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak untuk melampiaskan depresi mereka. Namun, saat ini, semua orang sangat penasaran. Itu adalah warna merah sederhana tanpa garis atau pola apapun. Itu tampak seperti dioleskan sesuka hati. Mengapa itu menimbulkan rasa tertekan yang begitu kuat?